Halo guys, welcome back to my youtube channel dengan aku Arva di channel Apayo Di video kali ini aku mau share ke kalian plus minus tinggal di Australia Jadi buat kalian yang baru di video kali ini, aku udah bikin playlist tentang WHV, Working Holiday Visa Buat kalian yang memenuhi syarat, kalian bisa ikuti aja playlist ini Klik aja video pertama, situ aku udah jelasin WHV, terus liat lagi video kedua, video ketiga, dan seterusnya Itu udah runut, udah lengkap banget buat kalian yang awam banget tentang WHV Nah di video kali ini aku mau share ke kalian plus minus tinggal di Australia Jadi aku udah 7 bulan di Australia, di Melbourne 4 bulan, dan sekarang di regional lagi second year Jadi aku mau bahas sedikit tentang plus minus tinggal di Australia Nah untuk plusnya sendiri yang pertama ini, yang paling pertama, yang paling alasan terbesar banyak orang yang mau kerja atau pindah ke Australia adalah Gaji tinggi, nah gaji tinggi ini apalagi yang kerja kayak WHV itu Orang yang WHV itu rate-nya tuh lebih tinggi dari kerjaan part time ya Karena mereka nggak disubsidi Pas cuti, sakit, rate-nya jauh lebih tinggi dari orang yang kerja biasa gitu Kisaran gaji di sini tuh yang 40 jam, gajinya 29,5 dolar per jam Misalkan dia kerja 40 jam per week dari Senin sampai Jumat Kalau dikali sekian, anggaplah 8 jam dia kerja sehari Ya segitu gajinya guys, per minggu ya per minggu Seribu dolar Jadi kalau dirata-ratakan misalkan untuk anak WHV ya, ini kasusnya anak WHV 4.000 dolar per week itu udah work life balance, tetap bisa bayaran, tetap bisa groceries, tetap bisa entertainment, bisa juga menabung Anggaplah segitu 4.000 dolar per bulan Terus kalian spend living cost di sini sekitar setengahnya 50% 2.000 dolar Dan kalian masih bisa menabung setengahnya guys atau 2.000 dolar Itu kalau dirupiakan sekitar 20 juta Ya, siapa yang nggak mau per bulan bisa nabung 20 juta Kalau bukan kerja di Australia ya dimana lagi Bahkan 20 juta itu atau 2.000 dolar kalian bisa beli iPhone terbaru seharga 2.000 dolar Per bulan ya, ini per bulan Ya, mungkin ini yang sering disampaikan oleh influencer-influencer yang tinggal di luar negeri atau di Australia khususnya Kalau dibilang, iya ya memang kenyataan begitu guys Tapi ya tergantung lifestyle kalian dan bijaknya kalian dalam mengelola keuangan Selanjutnya, fasilitas transportasi nyaman Jadi aku udah di Melbourne itu aku kebanyakan pake public transportasi Dan memang senyaman itu guys Dan accessible Terus dimana-mana ada kereta, kalau jarak jauh Kalau mau dekat bisa tram di tengah kota Kalau di Melbourne ya, kalau misalkan mau pake bis juga ada Jadi, bagus guys Nah, untuk di regional sendiri Kalau berkendara, karena aku pake mobil ya Di regional itu rambu-rambu lengkap Pengendara lain juga saling menghargai pengendara mobil lain Jadi gak takut untuk berkendara di Australia pikirku ya Dan mungkin rawan kecelakaan ya Karena orang-orang itu pada sesuai dengan aturan Kalau misalkan pun melanggar, ada CCTV, ada kamera Gak bisa tiba-tiba ada polisi gitu langsung di tilang Jadi gitu guys Terus tilangnya juga langsung kasih denda Nah, itu fasilitas transportasi nyaman ya Dari segi kendaraan umum Dan kalau kita pake kendaraan pribadi juga nyaman guys Dan itu yang membuatku suka tinggal di Australia Nah, selanjutnya berbagai macam makanan Kalau di Australia itu kan banyak imigran pendatang Baik dari Asia, Eropa, Amerika, Amerika Selatan, Afrika Jadi disini berbagai macam culture guys Sangat diverse disini Sehingga makanan itu macam-macam Jadi pikirku pas di Melbourne itu Lihat berbagai macam makanan Makan Thailand bisa Makanan Vietnam bisa Mau ke China bisa Bahkan ada makanan Sri Lanka Jadi hal yang jarang banget di Indonesia Paling di Indonesia apa sih Kayak makanan Italia, makanan Jepang, makanan India Ya kayak gitu-gitu Nah, kalau disini itu kalian bisa Coba berbagai macam makanan Dari seluruh dunia Jadi pikirku kalau kalian tinggal di Australia Jadi kalian gak perlu pergi-pergi ke luar negeri Sekedar untuk coba makanan Karena yang datang sini juga orang asli Vietnam Bukan orang-orang Australia yang buka restoran India gitu Enggak Jadi disini banyak banget Bermacam-macam orang Gak cuma orang barat doang Atau orang kulit putih doang Nah selanjutnya yang bikin aku juga sangat suka tinggal di Australia Itu bank sistem banknya guys Jadi sedikit cerita Aku pernah kehilangan kartu ATM Pas sebulan pertama di Australia Terus aku kan panik uangku semua disana Terus gimana caranya mau melakukan pembayaan Terus untungnya aplikasinya ada di HP Nah aku buka disitu bisa langsung otomatis di blokir Terus bisa ajukan pergantian kartu bank gitu ke ATM Dan mungkin 3 hari kerja itu diproses Terus dikirim ke alamat kalian segampang itu ternyata Tapi jangan sampai hilang ya Jangan sampai disalahgunakan kartu kalian Menurutku adanya aplikasi itu Sistem perbankan itu sangat nyaman guys Jadi kita gak perlu apa sih istilahnya Kalau di Indonesia kan kita harus ke kantor polisi dulu Bikin surat keterangan hilang Baru ke banknya Ribet, ngantri, dan sebagainya Ini cuma lewat HP doang Dan itu menurutku sangat nyaman ya Kalau di Australia Sistem perbankannya itu sangat bagus sih Menurutku Dan patut dicontoh ya sama Indonesia Kayak hal-hal seperti itu Karena itu mempermudah orang Jadi kita gak perlu buang-buang waktu lagi Terus selanjutnya administrasi yang gak ribet Aku sebelum kesini tuh kan Waktu HP banyak urus berkas kan Gak cuma berkas IELTS doang Tapi harus di SKCK gitu Bikin banyak lah yang bikin Sebelum SKCK itu harus bikin Keterangan domisili Aku yang KTP daerah gak bisa bikin Langsung bikin di provinsi Harus balik dulu Ke kecamatan guys Ke kecamatan bikin pengantar di Polsek Baru ke Polres Baru ke Polda Jadi ya gak tau sih Kenapa administrasi Indonesia itu ribet banget Padahal kita itu udah maju guys Gak perlu aku juga tanya temanku Ada cara yang gampang gak Tetep aja disuruh pulang Bayangin aku harus pulang kampung 6 jam Pakai mobil itu pun Gak bisa sehari selesai Harus ditunggu dulu Baru Baru kampungku itu jauh dari Pusat kabupaten ya Jadi harus naik mobil dulu Ke kabupaten Nanti kabupaten ke provinsi lagi Ribet guys Jadi orang internasional disitu Ngurus apa-apa itu gampang guys Gak perlu ribet gitu Jadi kalau misalkan kalian tinggal di daerah Misalkan di regional kayak aku ini Di setiap regional itu ada pusat administrasinya Pusat kendaraannya Pusat kesehatannya Jadi kita gak perlu mengajukan lagi Sesuai KTP lah Apalah Yang penting kalian punya paspor Sama punya identitas lah Pokoknya gak usah Merujuk ke KTPnya Kabupaten apa gitu Itu ribet banget guys Kapan ya Indonesia maju Kalau masih gitu-gitu Masih pakai fotokopi Di sini email Serba email guys Gak ada yang fotokopi-fotokopi Selanjutnya Minusnya Minusnya ya Dibalik kelebihan Pasti ada minusnya guys Jadi ini kalian harus Pertimbangkan Kalian harus Cermati Gak semua Kehidupan di luar negeri itu Bagus Di sosial media Memang kelihatannya Gajinya bagus Jalan-jalan doang Kerja dapat uang Pergi luar negeri Beli produk-produk Iphone Apple Dan sebagainya itu Tapi dibalik itu Pasti ada konsekuensi Yang pertama adalah Biaya hidup yang tinggi Menurutku Biaya hidup di Australia Itu kejam banget guys Sumpah Di sini tuh Kisaran harga ya Kayak misalkan Beli sesuatu itu Gak ada di bawah 5 dolar Itu pun dapat itu ya Remeh-teme gitu Tapi kalau misalkan Sekali beli susu itu Harganya 3 dolar Sampai 5 dolar Beli telur Harganya 5 dolar Isinya 10 Huh Mahal guys 10 Biji itu 5 dolar Atau 50 ribu ya Jadi sekali ngambil Misalkan ambil telur Ambil roti Ambil beras Ambil Ayam Ambil sayur itu Udah 20 dolar Udah lebih dari 20 dolar Jadi groseri itu sekitar 100 dolar Per week Atau 1 juta Dengan uang 1 juta itu Di Indonesia kalian bisa hidup sebulan Dan gak perlu masak Kalian tinggal ke warteg Beli yang 15 ribu Kalian udah kenyang Nah di sini enggak Kalian kalau mau berhemat Itu harus masak guys Jadi ribet Karena biaya hidup Memang tinggi Daripada keluar uang Untuk makan di luar Mending masak Nah masak pun Kalian harus ke tokonya dulu Beli bahannya Dengan budget sekian Sampai di rumah Kalian harus keluar tenaga lagi Untuk masak gitu Jadi mending di Indonesia Enggak sih Kalau misalkan hidup Kalian bisa tinggal makan di luar Dengan harga yang murah gitu Pengen sih Kayak punya gaji Australia Terus biaya hidup Murah di Indonesia ya Selanjutnya Pajak tinggi Nah pajak ini aku Samain aja Sama super kan Jadi kalau misalkan Kalian dapat Seribu dolar per week Kalian harus kali 85% Nah itu gaji real kalian Yang bersih Kalian dapat Jadi kalau misalkan Per week dari perusahaan kalian Dapat seribu dolar Tinggal dikali 85% Hasilnya 850 atau 8 juta per week Nah itu Enggak cukup sih Kalau misalkan di Australia ya Kalian harus bekerja Lebih dari seribu dolar Untuk bisa Span kalian Untuk hobi dan sebagainya Nah selanjutnya Selain pajak tinggi Disini tuh Masih banyak penipuan guys Jadi ini buat kalian Yang mau datang ke Australia ya Banyak banget Sekarang hati-hati Kalau misalkan ada Kayak ngirim-ngirim SMS Seputar kayak Delivery Staff Delivery Atau misalkan paket kalian Kan ada paket Dan sebagainya Kalau kalian merasa Enggak pernah belanja-belanja Jangan diklik linknya Pasti ada kayak SMS nyasar gitu Di Australia Jadi kalau misalkan Nomor baru Terus enggak kenal Maksudnya apa Yang mending jangan diklik Langsung delete aja guys Nah itu bisa Menjadi kesempatan Buat scam Untuk mengambil Keuntungan dari kalian Selain Lewat SMS Mereka juga Biasa lewat Facebook Jadi kalian yang mau Melamar-lamar kerja Hati-hati-hati Hati-hati kalau misalkan Gak jelas orangnya Profilnya Atau kayak Menjanjikan terlalu tinggi Dengan kerjaan yang gampang Jadi kalian harus curiga Jangan sampai Kalian ikuti Kalian malah yang rugi Selanjutnya Masih banyak pencurian Di kota-kota besar ya Nah aku pernah kehilangan Scooter Harganya itu 400 dolar Atau 4 juta Padahal aku Sudah kunci Sudah taruh di parkiran Terus ada CCTV Di sana Tetap aja diambil guys Terus udah lapor di polisi Enggak Enggak Ini juga Enggak ada Ditelepon sih Dilaporin Dan sebagainya Udah Tapi dikelaskan aja Dia Masa si polisinya bilang gini Coba kamu cari Di marketplace Sapa tau Ada Kalau misalkan ada mirip Sama skutermu Kamu bisa curiga sama dia Itu kan Jawaban yang Gimana ya Enggak Enggak solutif begitu Jadi Walaupun di belan negara maju Menurutku Enggak Enggak segitu Itu nyamannya ya Maksudnya enggak segitu Taktisnya mereka Jadi jangan sampai taruh Sembarangan Barang-barang berharga kalian Kalian juga harus hati-hati Walaupun di negara maju Keliatannya aman ya Dimana ada kesempatan Disitu ada jalan ya Untuk pencuri itu Nah selanjutnya Hustle life Nah ini kehidupan Kalau misalkan Di Australia itu Yang aku rasain Kayak sehari Enggak kerja itu Berasa rugi guys Jadi kayak kerja Terus kerja Kerja-kerja Sampai capek gitu Jadi itu hustle Hustle life Dimana kayak kita itu Serakah sama Kerjaan mumpung Di Australia Gajinya gede Jadi pengen kerja-kerja Terus melupakan Self reward Melupakan Work life balance Tapi menurutku Enggak salah juga sih Karena itu Selama kita masih Kuat gitu Masih enjoy Masih Enggak burn out Jadi menurutku Enggak apa-apa Nah selanjutnya Yang pengalaman burukku juga Waktu kerja di Australia Yang di resto kemarin Itu aku Kan ngasih notifikasi Dua minggu sebelum keluar Biasanya itu 30 sampai 40 jam ya Kemarin itu Dua minggu terakhir Cuma dikasih 20 jam Ini kayak Kena prank jadinya Padahal aku kerja keras gitu kan Bersungguh-sungguh Supaya enjoy kerjanya Tapi pas mau keluar Kok dikasih 20 jam gitu Aku tanya Bisa gak aku dapat 40 jam Kayak lebih Ini supaya Lebih banyak bekal ya Buat ke regional Tapi dia bilang Oh gak bisa Kita butuh training Anak-anak baru Jadi kamu dikasih 20 jam aja gitu Nah itu Jeleknya sih Kayak karena kita Kerja casual ya Jadi itu gampang banget Kita diganti Sama orang-orang Sama mereka tuh Perusahaan tuh gampang Jadi gak ada istilahnya Karena kamu kerjanya bagus Kamu Kamu dikasih semua Jadi orang disini Kesempatannya sama guys Gak ada istilahnya Dianak emas kan gitu Kecuali Kalau memang Udah skillful ya Jadi wajar sih Kalau yang biasa-biasa ya Harus ada Rencana lain gitu Yang minus tinggal di Australia Itu aku pernah Gak digaji guys Aku pernah awal Minggu pertama Kedua Ketiga kerja di Australia Itu aku kerjakan Di cafe Terus Minggu pertama Itu aku digaji 500 dolar Itu lumayan ya Untuk bayarin Sama grocery Nah minggu kedua Ketiga itu gak digaji Padahal aku seharusnya Dapat Seribu dolar Atau 10 jutaan Karena aku Kasih notifikasi Tiga hari gitu Sebelum Pindah ke resto ini Nah di cafe itu Uangku masih disana Seribu dolar Kenapa? Karena dia Maunya dua minggu Gitu Notifikasi Padahal kan Berdasarkan cerita Yang aku dapat sih Kalau cash on hand Kebetulan itu cash on hand ya Cash on hand itu Gak apa-apa One day notification Juga itu gak apa-apa Jadi menurutku itu agak Gak pengalaman buruk sih Jadi aku pelajaran Sekarang itu gak mau Ambil yang cash on hand gitu Selanjutnya adalah Kerjaan berat Nah kalau kalian Merasa gajinya tinggi Bayangin kita digaji 300 ribu per jam guys Atau 30 dolar per jam itu Jadi gak Gak ada waktu Kalian buat berdiri-berdiri Lihat hp Atau Sekedar Duduk-duduk gitu Gak ada Kalau mungkin Budaya di Indonesia Lihat hp Wajar ya Atau misalkan Cerita-cerita sama teman Kayak di cafe gitu Atau di coffee shop Karena kalian digaji per bulan kan Tapi kita ini Gaji per jam Berapa menit aja Rugi bagi perusahaan itu Bagi owner itu Rugi Bayar kalian Jadi kalian itu gak Boleh Kayak tinggal Apa Berdiri-berdiri Harus kerja Harus sibuk Pokoknya kerja keras Kerja keras Sebagai kuda gitu Kalau kalian dengar Teman kalian Gajinya 30 dolar Di Australia Per jam Itu ada konsekuensinya Pasti kerjanya Berat Dan butuh Skill yang bagus Gak sembarang Aja gitu Mau kerja Dan banyak konsekuensi Kalau kalian malas Kalian tinggal diganti Gampang bagi mereka Untuk ganti kalian Itu realitanya ya Selanjutnya adalah Kerja disini tuh Gak ada jenjang karir guys Jadi kalau misalnya Kalian kerja Sebagai Witer Gak tiba-tiba Nanti jadi manager gitu Gak ada guys Atau misalkan Kalian kerja Buruh gitu Buruh di Mid factory Gak tiba-tiba kalian jadi Supervisor gitu Pasti butuh waktu Dan butuh pengalaman Terus Tapi kita kan disini Cuma 3 tahun ya Dan pengalaman itu Gak cukup guys Mungkin ada sih Beberapa kasus yang Naik jabatan begitu Mungkin memang pintar Atau backgroundnya Memang bagus gitu Tapi menurutku Sejauh ini Ya Kalau mikirin jenjang karir Itu masih jauh guys Masih Di belakang lah Kalau aku sih Yang penting dapat uang Gajinya sepadan Dengan kerjanya Aku gak mikirin Pengen naik jabatan gitu Naik jabatan pun Pasti tanggung jawabnya Lebih tinggi kan Jadi itu mikirku juga Kerjaan Casual aja gitu Gak usah terlalu Dikasih paksa Mau jabatan gitu Nah selanjutnya Kurang tempat liburan Di Australia ini Aku rasa Karena aku pernah tinggal Di Jepang Selama 2,5 tahun Di Jepang itu Banyak tempat-tempat Hiburan ya Tiap musim Ganti Ada aja Aktivitas Festival Kalau misalnya Mau ke Tokyo Ada banyak Disney sih Kalau mau Osaka Ada USC Jadi menurutku Banyak destinasi Dan culture Jepang memang Unik ya Bagus gitu Beda dari yang lain Tapi disini tuh Agak kurang guys Kayak kerja 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 aja Kalaupun mau jalan-jalan Mahal Mau makan Makan Mahal Mau kemana-mana Mahal gitu Jadi aku rasa Kayak inginnya Ngabisin Uang aja Di luar negeri Atau di Indonesia Atau jalan-jalan Ketempat lain Di luar Australia Jadi menurutku Seperti itu Nah itu aja Video tentang Plus minus tinggal Di Australia Mungkin dari kalian Ada yang nonton Yang pengen Berencana ke Australia Tapi menurutku Selama kalian enjoy Tinggal di luar negeri Why not Selama kalian bisa Menabung Punya penghasilan Yang lebih tinggi Kenapa tidak Kekurang-kekurangan itu Tertutup oleh Kelebihan Bisa punya tabungan Bisa punya uang Untuk dikirim Ke saudara Ke orang tua Ataupun Mewujudkan mimpi-mimpi kalian Jadi Gak ada salahnya guys Walaupun Di sisi lain Banyak Kekurangannya Tapi menurutku Ketimbang di Indonesia Nganggur Atau misalkan Kerjaan banyak Tapi gak sesuai gaji Di sini kerja banyak Sesuai gaji ya Terserah kalian Pilih yang mana Tapi Tergantung lagi Dari kalian Ya Ini Sekedar gambaran Gimana Kondisi real Tinggal di Australia Dengan plus minusnya Oke Itu aja video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa like Subscribe Dan komen Dan share video ini Ke teman-teman kalian Agar aku tambah semangat Bikin video-video Bermanfaat Buat kalian semua Thank you for watching I'll see you next vlog Bye Bye selamat menikmati